Jika Anda merasa terganggu saat berkendara di kampus 2 UIN Alauddin karena beberapa ruas jalan berlobang, tenang, dalam waktu dekat jalan yang rusak tersebut akan berubah menjadi mulus. Itu karena UIN Alauddin tengah merevitalisasi seluruh ruas jalan di dalam kampus 2 UIN Alauddin. Perbaikan jalan ini meliputi pengaspalan dan pembuatan seluruh dry nase. Ini latar belakangnya kenapa kita harus perbaiki dan kita akan kerjakan karena selama kampus UIN atau UIN itu pindah ke semata ini belum pernah kita adakan perbaikan secara menyeluruh. Kalau tahu ada perbaikan hanya tambah lesulan, lubang-lubang yang ada saja. Nah, Alhamdulillah, dua tahun terakhir ini kita mencoba untuk memprogramkan untuk perbaikan jalan. Nah, tahun ini Alhamdulillah terwujud. Perbaikan jalan ini menghabiskan anggaran sebanyak 6,7 miliar berasal dari Badan Layanan Umum, BLU. Sebelumnya, UIN Alauddin telah mengajukan permohonan anggaran ke anggaran pendapatan belanja negara APBN dan bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN. Namun, karena wabah COVID-19, permohonan tersebut tidak diaminkan oleh pusat. Perbaikan jalan ini dianggap mendesak karena merupakan bagian dari infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap penataan wajah kampus. Pengerjaan jalan ini merupakan satu dari empat pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berlangsung di UIN Alauddin. Di antaranya pembangunan RSP UIN Alauddin, Gedung Pasca Sarjana, dan Masjid Agung Alauddin. Terima kasih telah menonton!